Untuk menghemat waktu, pengemudi ini mengambil risiko dan melaju ke terowongan off-road. Tapi pada dasarnya, jaraknya hanya 3 km. Hari ini mereka naik mobil selama 30 menit tapi masih belum melihat pintu keluar. Pengemudi merasakan ada yang tidak beres. Dan dengan cepat mengemudi balik. Bensin juga mau habis. Tapi belum lihat jalan keluarnya. Bahkan terowongan terpanjang di negara ini tidak bisa sepanjang ini. Para penumpang di dalam mobil mulai merasa tidak enak aman. Mereka bergantian menyalahkan si pengemudi bahwa seharusnya dia tidak mengambil jalan ini sejak awal. Si pengemudi mendengarnya, jadi dia merasa marah. Sejak awalnya, ketika aku menyarankan untuk mengambil jalan pintas. Mengapa kalian setuju? Jika ada yang tidak mau melanjutkan. Maka turunlah dari mobil. Pada saat itulah. Seorang wanita hamil keluar dari mobil. Tapi di jalan sekarang muncul HP. Bukankah ini HP-nya yang tadi dia lempar dari mobil? Mengapa ponsel ini ada di sini? Aku ingat dengan jelas waktu itu. Dari belakang aku masih bisa melihat pintu masuk dengan jelas. Aduh, hal-hal spiritual bukanlah lelucon. Ini membuat semua orang panik. Tetapi juga ada yang tidak berpikir begitu. Ada kalanya penglihatan menipu kita. Kita perlu melakukan investigasi menyeluruh. Untuk mengetahui penyebabnya. Si arsitek dan Trangia mengeluarkan gulungan wall dan berjalan lurus ke depan. Yang sisa-sisanya akan memegang gulungan dan menunggu. Tetapi mereka tetap berdua terus-menerus berjalan. Gulungannya tidak cukup panjang. Trangia melihat tali pancing di tanah. Dia tidak terlalu memikirkannya. Yang penting sekarang adalah menemukan jalan keluar. Mereka menghubungkan tali pancing ke gulungan wall. Lalu melanjutkan ke depan. Entah berapa lama setelah itu. Orang-orang yang tunggu mereka mulai khawatir. Mungkinkah mereka berdua mengalami apa yang sial. Atau mungkin mereka menemukan jalan keluar dan melarikan diri. Pada saat itulah. Sang arsitek dan Trangia tiba-tiba muncul dari belakang mereka. Mungkin ini terowongan melingkar. Jika ini adalah terowongan melingkar. Kita harus merasakannya saat kita berkendara ke dalamnya, bukan? Terangia menarik talinya dengan paksa. Sangat sulit untuk percaya bahwa apa yang baru saja terjadi. Bukanlah masalah bersifat spiritual. Untuk bertahan hidup. Semua orang mulai mengumpulkan makanan dan mulai membagikannya. Tadi sangka, gadis berbaju merah itu merasa tidak puas. Bagaimana sampah ini bisa dimakan? Jika kamu benar-benar tidak mau makan. Maka berikan padaku. Mereka kenyang untuk sementara waktu. Trangia membawa beberapa orang lagi untuk terus mencari petunjuk. Dia ingin mencari tahu apakah dia melewatkan sesuatu atau tidak. Pada saat mereka berkeliling dan kembali ke lokasi semula. Mobilnya sudah tua dan berdebu. Debu yang menempel di mobil seperti sudah ada sejak lama. Mereka baru saja tidur siang di dalam mobil. Mengapa barusan makan? Tapi aku merasa sangat lapar. Waktu yang dihabiskan di terowongan ini tidak sama dengan waktu di luar. Makanan yang mereka miliki juga berjamur. Pengemudi menemukan peta dalam mobil. Dari mana peta ini berasal? Sang arsitek menemukan arah di peta ini sangat aneh. Tetapi sebelum dia selesai berbicara. Listrik di terowongan tiba-tiba menjadi gelap. Kemudian, teriakan keras segera bergema. Tunggu sampai pengemudi menyalakan lampu mobil. Sang arsitek tidak terlihat lagi. Tapi muncul garis darah panjang di tanah. Mereka mengikuti noda darah untuk menemukannya. Tapi menemukan bahwa garis darah telah menghilang dari dinding ini. Tempat ini kosong. Tran Gia mulai memahat dinding. Di dalamnya muncul sebuah pintu. Mungkinkah ini jalan keluarnya? Ketika orang masuk ke dalam, mereka tercengang. Di dalamnya ada ruang rahasia. Dalam kalender yang tergantung di dinding, tercatat pada hari ke-15. Tran Gia menemukan gambar desain pekerjaan di bawah terowongan. Gambar desain menunjukkan bahwa ada enam terowongan. Apakah mereka harus melalui semua enam terowongan ini untuk keluar? Semua orang sibuk mencoba. Menemukan jalan ke terowongan berikutnya dengan cepat. Tidak lama kemudian, mereka benar-benar menemukannya. Tetapi ketika mereka memasuki terowongan kedua. Pemandangan yang sangat aneh muncul di depan mata mereka. Di depan mereka kini. Muncul sebuah mobil persis seperti milik mereka. Hanya saja mobil ini jauh lebih tua. Seiring berjalannya waktu. Semua orang menjadi sangat lapar. Saat itu sang pengemudi menemukan kotak mie. Hanya kotak mie instan ini yang masih bisa dimakan. Tapi tak disangka, pria berkacamata ini dengan cepat merampoknya. Sang pengemudi tiba-tiba merasakan sesuatu di bawah jog. Ternyata itulah sebuah pistol. Gadis berbaju merah tidak tahan lagi. Dia menyesuaikan kerahnya. Lalu mengetuk pintu mobil. Kak Tien, bisakah Anda memberi saya sesuatu untuk dimakan? Untuk menghemat waktu. Saya akan melewatkan adegan ini ya. Melihat adegan seorang cantik makan sebungkus mie. Pria berkacamata ini sangat lapar hingga mulutnya berair liur. Dia berharap dia adalah gadis itu. Tran Gia masuk ke mobil. Tidak peduli metode apa yang dia gunakan. Dia mampu meyakinkan Tuan Tien. Ternyata Tuan Tien tua itu ingin menyimpan makanan itu untuk dirinya sendiri. Dia tidak mau memberikannya kepada orang lain. Pria berkacamata saat ini langsung mengubah ekspresi wajahnya. Sungguh seorang pria yang licik. Kak Tien, Anda duduk saja di sini dan beristirahat. Kita memiliki enam orang, dibagi menjadi dua kelompok kecil. Begitu saya menemukan pintu keluar, saya akan segera mengetuk pipa besi untuk memberitahu ya Tetapi pria berkacamata itu bukan yang sederhana Begitu masalah makan diselesaikan, hal lain akan terjadi Pada titik ini dia mulai memiliki niat gelap Untungnya gadis berbaju merah punya sempat bereaksi Berpura-pura apa? Nilaimu juga hanya sebesar sebungkus mi Lalu, sang gadis kembali ke mobil untuk Membicarakan hal ini dengan Tuan Tien Dia segera ingin menemukan pria berkacamata untuk memberinya pelajaran Tetapi gadis itu dengan cepat menghentikannya Mengatakan bahwa dia sangat lapar Tuan Tien mengeluarkan sebungkus mi untuk dia makan Saatnya untuk menghemat waktu Saya akan lagi melewatkan adegan ini Pria berkacamata itu juga tidak punya waktu luang Dia diam-diam kembali ke mobil untuk mencuri mi instan Tetapi ketika dia pergi, dia tidak sengaja membuat keributan Dia kabur sambil makan mi instan Tuan Tien di belakang cepat mengejarnya Tapi sekarang, bungkusan mi telah dimakan oleh pria berkacamata Tuan Tien sangat marah Ia berani memperkosa gadis berbaju merah Bahkan ia berani mencuri mi instannya Tuan Tien memeluk tong besi di sebelahnya Ingin membunuh pria berkacamata itu Siapa sangka, pria berkacamata itu panik Dan menudingkan jarinya ke belakang punggung Tuan Tien Entah apa yang terjadi Dia ditusuk di perut oleh seseorang Saat tim terangia tiba Mereka hanya melihat Tuan Tien menunjuk ke arahnya Sang pria berkacamata Kemudian menghembuskan nafas terakhirnya Tanpa Tuan Tien Pria berkacamata dan gadis berbaju merah Mulai berebut makanan dengan sengit Ketika menemukan bungkusan mi di bawah mobil Pria berkacamata itu juga menemukan ada saluran pembuangan Mereka bekerja sama untuk mendorong mobil keluar Membuka penutup lubang gat Mereka memasuki ruang rahasia kedua satu per satu Ruangan ini persis sama dengan yang sebelumnya Karena pengalaman mereka sebelumnya Mereka langsung masuk ke ruang bawah tanah ketiga Tetapi di sini mereka menjadi lebih lapar Mobilnya juga semakin tua Di mana-mana ada tikus dan ular Di belakang mobil Ada kerangka-kerangka yang duduk mengelilingi meja Mereka sepertinya sedang menikmati makanan saat masih hidup Pria berkacamata itu melihat sesuatu Dia langsung bergegas masuk ke dalam mobil Memang, sebuah pistol ditemukan Bajingan ini puas lagi Dia mencuri makanan semua orang Mengatakan bahwa mulai sekarang dia yang akan bertanggung jawab atas pembagian makanan Tapi gadis berbaju merah menjadi gila karena dia sangat lapar Dia hendak gunakan trik lamanya Tapi tak disangka, pria berkacamata itu menyimpan dendam padanya Mulai saat ini Aku katakan saat mana kalian makan, kalian bisa makan Aku katakan siapa yang bisa makan, orang itu bisa makan Orang-orang terus mencari jalan keluar Tidak lama kemudian, mereka sampai di ruang rahasia berikutnya Struktur disini sepertinya sama dengan ruang rahasia sebelumnya Tapi disini tidak ada pintu utama Sementara semua orang skeptis Pria berkacamata itu menembakkan peluru ke TV Jangan buat sia-sia Aku tahu kenapa kita tidak bisa menemukan jalan keluarnya Sebuah mobil tersesat di dalam terowongan Tetapi tidak ada jalan keluar Para penumpang di dalam mobil terus mondar-mandir di dalam terowongan Pria berkacamata telah menemukan rahasia terowongan Selama seseorang meninggal Yang lain dapat membuka pintu keluar berikutnya Jika dapat membuka enam pintu Mereka dapat meninggalkan tempat aneh ini Pria yang licik itu mulai menghitung Gadis berbaju merah itu tiba-tiba mengubah sikapnya Kak Van, beri aku waktu sedikit lagi Aku akan memperbaikinya sedikit Aku tidak akan mengecewakanmu Sang pria kacamata membidik pemuda itu Jelasnya dia yang paling tidak berguna di antara mereka semua Ketika pria berkacamata itu tidak memperhatikan Tran Gia menjatuhkannya Kemudian mencuri pistol darinya Tidak menyangka pria berkacamata itu menjadi gila Dia menggunakan pecahan kaca untuk mengancam wanita hamil itu Untuk membuat Tran Gia mengembalikan pistolnya Tran Gia hanya bisa menyerahkan pistol ke arahnya Tapi tetap tidak berhenti sampai di situ Pria berkacamata itu memberikan pilihan pada ibu hamil Inginkah bayimu yang belum lahir mati? Atau haruskah aku menembaknya? Aku hitung sampai tiga Jika kamu tidak menembak, aku akan membunuh bayimu Jadi Tran Gia memang tertembak Tapi pria berkacamata itu tahu bahwa Tran Gia masih memiliki kemampuan untuk memanfaatkan Jadi dia menyeret siswi itu ke ruang rahasia Dia ingin siswi itu menjadi korban berikutnya Remaja ini ingin menyelamatkan saudara perempuannya Tetapi dia bukan tandingan pria berkacamata itu Jadi pria berkacamata itu menekan kepalanya ke tangki air Melihat kakaknya tidak tahan lagi Siswi itu berdiri dan memukul kepala pria berkacamata itu dengan vas bunga Tanpa diduga, dia tidak hanya tidak terluka Tetapi bahkan lebih marah Pria berkacamata itu marah dan menembak siswi itu Namun dia tetap marah Terus menerus menembak siswi beberapa tembakan lagi Sampai pelurunya habis Gadis berbaju merah telah merias wajahnya sekarang Tetapi pria berkacamata itu tampaknya sudah gila Dia meraih leher gadis gaun merah itu Membuatnya hampir berhenti bernafas Tapi tiba-tiba listrik berkedip lagi Ketika lampu kembali menyala Gadis itu tidak bisa mempercayai matanya Pada saat ini pria berkacamata itu ditusuk di dada Dan pedang ada di tangan sang gadis Saat ini, gadis itu tampaknya telah berubah menjadi orang yang berbeda Dia menyeret pria autis itu untuk terus menikam sang pria Saat sekarat, pria ini seharusnya jujur Tapi pria berkacamata ini memberi tahu mereka Apakah kamu pikir jika kamu membunuhku kamu bisa keluar dari sini? Setelah mengatakan itu, dia memakan kue terakhir Dua orang berturut-turut meninggal Pasangan itu berjalan lancar ke terowongan kelima Tiba-tiba saat ini ibu hamil mulai sakit perut Bayinya mungkin akan segera lahir Pada titik ini, gadis berbaju merah menjadi orang berikutnya yang memegang pistol Dia mengeluarkan peluru dari sakunya Dan mengancam teranggia untuk membunuh yang lain Lalu membawanya keluar dari sini Pada saat inilah Gambar pria berkacamata tiba-tiba muncul di kaca Gadis ini sangat ketakutan sampai dia gila Dia panik dan berlari untuk hidupnya Pada akhirnya dia meninggal dalam paranoia sendiri Di sisi lain Ibu hamil karena sudah lama tidak makan Bayi yang baru lahir tidak dapat bertahan hidup Tapi sekarang bukan waktunya untuk bersedih Tranggia membawa wanita hamil dan remaja autis itu Kedalam terowongan ke enam Bagian dalamnya penuh dengan pepohonan Ada jalan keluar di kejauhan Tranggia sangat senang Tapi sedetik kemudian Wanita hamil itu menikam perutnya Tranggia tidak rela Dia menatap wanita hamil Dia lupa aturan bahwa satu orang harus mati sebelum yang lain bisa pergi Terima kasih